Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Bapak dan ibu semua Baiklah di kesempatan yang berbahagia ini Kembali admin menyampaikan sebuah informasi Dimana informasi yaitu terkait Kabar gembira Ada tambahan tunjangan Guru yang sudah cair Nah bapak dan ibu silahkan Cek masing-masing Oke baik bapak dan ibu Jadi langsung aja kita masuk kepada informasinya Disini terdapat kabar Menggembirakan di kalangan beberapa guru Mengenai adanya tambahan tunjangan guru Yang telah cair Di luar tunjangan sertifikasi Nah bapak dan ibu Mari kita simak informasi lengkapnya Yaitu tentang tunjangan insentif 2023 Untuk tunjangan yang diterima ini Besarnya mencapai Yaitu sebesar 1.425.000 rupiah Per guru Yang mana Tunjangan ini merupakan Tunjangan bagi guru Bukan PNS Atau bisa disebut dengan Alur tunjangan insentif Tahun 2023 Mungkin bapak dan ibu Di antara bapak dan ibu Masih menanyakan Bagaimana cara mendapatkan Tunjangan insentif Nah dalam video ini Akan admin jelaskan Lebih mendalam Jadi mari sama-sama kita simak Video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Baik bapak dan ibu Untuk tunjangan insentif Merupakan Tunjangan tambahan Yang berhak Dan dapat diterima Oleh guru non-ASN Baik mengajar di sekolah negeri Maupun sekolah swasta Sebagai bahas jasa Atas pengabdiannya Dalam mengajar Kemudian Alur tunjangan insentif Berikut ini Alur tunjangan insentif Tahun 2023 Menurut pemerintah Dalam hal ini adalah Kementerian agama Yaitu Poin satu disini Guru yang memenuhi syarat Kemudian Guru melakukan pengusulan Lalu Kan kemenak kabupaten atau kota Melakukan persetujuan Kemudian Data calon kandidat Penerima insentif Lalu pengolahan data Oleh tim pusat Kemudian Kuota insentif Masing-masing provinsi Yang selanjutnya Verifikasi data Oleh Duk Capil Kemudian Penetapan penerima Tunjangan insentif Nah ini beberapa poin Yang dapat dilakukan Agar dapat menerima Tunjangan insentif Tahun 2023 Nah kemudian Bapak dan Ibu Hal yang penting Dari alur tersebut Yang perlu Bapak Ibu ketahui Agar berkesempatan Untuk mendapatkan Tunjangan insentif Yaitu Bapak dan Ibu Perlu memenuhi syarat Yang berlaku Kemudian Bapak dan Ibu Melakukan pengusulan Agar data Bapak dan Ibu Dapat diproses Kemudian berkesempatan Untuk mendapatkan Tunjangan insentif Ini Nah Bapak dan Ibu Kemudian kita berlanjut Ke syarat Mendapatkan tunjangan Insentif 2023 Nah untuk Persyaratan yang perlu Bapak Ibu penuhi Bagi guru Yang akan melakukan Pengusulan Yakni Nama lengkap Kemudian Nomor induk Kepenudukan Tempat lahir Tanggal lahir Nama Ibu Merupakan guru aktif Mengajar Kemudian Minimal mengajar 6 jam tatap muka Aktif selama 2 tahun Berturut-turut Sebagai guru Kemudian Belum sertifikasi Atau Belum dinyatakan Lulus PPG Yang selanjutnya Itu memiliki NPK Atau Nomor unik Pendidik dan tenaga Kependidikan Selanjutnya Yaitu memiliki Kualifikasi pendidikan Yaitu Minimal D4 Atau S1 Belum memasuki Usia pensiun Merupakan kategori Non ASN Madrasa Atau tempat Mengajar Ber Madrasa Atau tempat Mengajar Itu Ber NSM Kemudian Isi provinsi Madrasa Secara benar Isi kabupaten Madrasa Secara benar Kemudian Kecamatan Madrasa Kode Post Madrasa Provinsi Domisili Lalu Kemudian Kabupaten Kota Domisili Isi Kecamatan Domisili Lalu Kode Post Domisili Lalu isi Kode Post Domisili Secara benar Nah Bapak Dan Ibu Apabila Sudah memenuhi Perseratan Dan melakukan Pengusulan Nantinya Di akun Simpatika Bapak Dan Ibu Masing-masing Akan diberikan Notifikasi Keterangan Bahwa Bapak Dan Ibu Merupakan Penerima Tunjangan Insentif Tahun 2023 Nah Bapak Dan Ibu Demikian Informasi Mengenai Yaitu Kabar Gembira Ini Yaitu Tambahan Tunjangan Guru Yang Sudah Cair Nah Silahkan Bapak Ibu Cek Nah Semoga Dengan Adanya Informasi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Dan Ibu Semua Kemudian Untuk Link Pendaftarannya Admin Sertakan Di Deskripsi Langsung Bapak Dan Ibu Buka Link Yang Ada Di Deskripsi Lalu Bapak Dan Ibu Apabila Ingin Dibantu Mendaftar Dapat Menghubungi Nomor Yang Sudah Admin Sertakan Di Deskripsi Juga Nah Seperti Itu Bapak Dan Ibu Informasi Yaitu Terkait Kabar Gembira Ada Tambahan Tunjangan Buruh Yang Sudah Cair Demikian Informasi Singkat Yang Dapat Dapat Dibagikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax